Intro Kereta api Wijaya Kusuma, jurusan Celacat, Jawa Tengah, Anjlok di Desa Tebon, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kereta api berpenumpang 150 lebih tersebut, dua gerbong dari sembilan rangkaiannya diduga mengalami masalah teknis dan anjlok. Keterangan pihak PT KAI Daop 7 Madiun, dua rangkaian gerbong yang anjlok tersebut merupakan gerbong resto dan satu gerbong penumpang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat anjloknya dua gerbong kereta api Wijaya Kusuma ini, jalur utama tidak dapat dilalui. Jadwal kereta api lain dipastikan akan mengalami keterlambatan hingga proses evakuasi rampung. Pihak KAI terpaksa mengevakuasi seluruh penumpang ke stasiun barat dan selanjutnya menggantikan dengan armada bus yang disewa oleh pihak KAI ketujuan masing-masing penumpang. Mengenai penyebab anjloknya dua gerbong, menurut Iksfan Hendry Wintoko, Humas PT KAI Daop 7 Madiun masih dalam penyelidikan pihaknya saat ini fokus proses evakuasi gerbong agar segera bisa dilalui kereta api lain. Ini kan ada sembilan gerbong plus satu lokomotif yang ke gerbong ketiga sama gerbong keempat, itu ada gangguan. Kalau penyebabnya kami masih ada dilakukan pengusutan oleh teman-teman yang ada di lapangan, kami tidak bisa memastikan. Karena di sini juga ada pekerjaan, ini sudah ada pekerjaan ya, tapi koridor Madiun sampai dengan Kedung Banteng ini termasuk Madiun sampai Gendeng kemarin sudah dilakukan uji coba, sudah dilakukan switch over, sudah dilakukan penggunaan dua jalur. Ini jalur baru atau jalur lama ya? Kalau yang tadi saya lihat itu, kalau dari arah timur yang ke barat menggunakan jalur yang lama. Pihak PT KAI juga meminta maaf atas peristiwa tersebut. Perjalanan menjadi terganggu, pihaknya juga mengaku sudah memenuhi semua hak-hak penumpang, mulai dari pemberian makan hingga fasilitas transportasi lain untuk dapat sampai tujuan. Hingga pagi tadi, proses evakuasi dua gerbong yang anjlok masih berlangsung di perlintasan rel di Satebon, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!